selamat menikmati 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 terima kasih jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah selamat menikmati ya kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Oke gini aja T1,2,3 Halo Bagi masalahnya yang disitu Oke Saya panggil Mbak Dini aja ya Boleh, boleh, boleh Pak Mbak Dini mungkin Tadi terkait yang disampaikan Leni Saya juga nangkapnya kurang jelas juga Jadi intinya Saya belum pernah lihat Kasap sulan emas itu deh Mbak Oke, mungkin Mbak Dini Bisa ceritain gak mengenai Kasap sulan emas ini Silahkan Mbak Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, perkenalkan nama saya Dinila, Duta Pariwisata Aceh Singkil 2019 Nah, disini saya akan menjelaskan sedikit Atau banyak Tentang kasap sulan emas Nah, kasap sulan emas itu Dia sebuah kerajinan Yang berasal dari kecamatan Kuala Baru Tepatnya Kabupaten Aceh Singkil Nah, kasap ini sebuah kerajinan Yang pada awalnya Ini dari sejarahnya ini Pak ya Nah, dulu pada zaman dahulu kala Jadi ada beberapa remaja Remaja putri Maupun yang dewasa Jadi mereka dulu Belum ada pekerjaan Jadi mereka mencoba untuk Menyulam Masih dengan benang Masih yang biasa sekali ya Nah, lalu ketika itu Zaman pun makin Canggih Lalu datanglah manik-manik Nah, jadi mereka coba Gimana kalau benang ini Kita kombinasikan dengan manik-manik Tapi yang pertama dulu Sebelum kita Jahit Kita harus Desain dulu polanya Misalnya Pola bunga Atau misalnya Daun Atau hewan Jadi mereka coba Mereka kombinasikan Dan Ya, tahun pun berganti Desain Ragam manik-manik Itu pun mulai berubah Mulai banyak Nah, jadi Mereka makin Coba kombinasi lagi Belajar Dan terus belajar Maka sampai hasilnya itu Menjadi lebih bagus Dan pada akhirnya Mereka coba Di kain kasap Nah, kain kasap itu Seperti kain beludu Oke Oke, jadi mereka Buat Menggunakan Benang emas itu Maksudnya bukan benang Dari emas ya Pak Oh, warnanya Padahal udah pengen nyomot Loh Mbak Nah, ini harus diperlurus Nah, jadi benang emas itu Bukan berarti benang dari emas Benangnya seperti warna emas Jadi itu namanya Benang gim Benang gim Oh, benang gim Ya, itu nanti dikombinasikan Sama beraneka ragam Manik-manik Dan dibuat sesuai dengan itu Mereka yang Yang semenarik mungkin Seperti itu Lalu dicoba Yang pertama sekali Dulunya mereka coba Buat untuk alas Alas meja dulu Yang paling simpel Lalu setelah alas meja berhasil Mereka coba ke alas Sarung bantal Ke sarung bantal Lalu Sekarang ini mereka banyak membuat Beraneka macam Cendramata Termasuk seperti yang di belakang Ini dari Manik-manik juga Kalau itu Itu kayak Hiasan rumah Apa Mbak? Itu kayak untuk pajangan di rumah ya Atau background pengantin gitu? Ya, ini background Sekarang mereka memang buat seperti ini Dan Untuk daerah Kuala Baru sendiri Mereka punya Seperti adat Kalau misalnya anak gadisnya Kalau sudah mau menikah Mereka harus siapkan Satu Baju adat Mungkin Atau pelaminan Seperti ini Berarti Baju adatnya juga dari Kasap sulam emas itu? Iya, betul Kalau sekarang itu Bukan hanya dari kasap sulam emas Sudah dimodifikasi Bisa pakai Kain satin Dan Beraneka macam Ragam kain Boleh Sudah mulai bisa Dijahit Oke, kalau Kalau saya lihat tadi Menurut ceritanya Berarti Kain kasap emas ini Digunakan untuk Kegiatan-kegiatan Resmi ya Begitu ya Atau? Iya Betul Sudah seperti menjadi Kalau misalnya datang ke Aceh Singkil Kita punya acara besar Backgroundnya itu Sudah pakai Kasap sulam emas Di belakang Pak Sebagai tanda Ini loh Aceh Singkil Seperti itu Berarti cuma eksklusif Di Aceh Singkil aja Ada kasap sulam emas Kalau Aceh bagian lain Kira-kira Tak Sebagai lain juga Seperti Tapak Tuhan Tapi itu Dari segi nama Mungkin sudah berbeda Tapi sebenarnya sama Atau ada khasnya Aceh Singkil gitu Kalau Aceh Singkil Khasnya sih Sebenarnya Terkenal karena namanya itu Ada sulam emasnya Itu aja Kalau daerah Aceh Kurang ini Dengan namanya ya Mbak Dari segi nama Oke Oke Mbak Dini Kak Dini Ini kan memang Untuk Masa pandemi ini Banyak Kegiatan Ini khususnya ya Di Jawa ya Saya belum tahu Kalau di Aceh Singkil Seperti apa Pandemi ini kan Banyak Kegiatan parisata Maupun Desinasi yang ditutup Gitu ya Kalau disini Apalagi dengan Varian Yang baru ini Muncul terus Hal meningkat Gimana kondisi Disana Terhadap Masa pandemi ini Lantas yang berikutnya Kan ada Duta parisata Pasti banyak nih Ada yang tahun sekian Tahun sekian gitu Apakah 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 duta parisata Di Aceh Singkil Selama Pandemi ini Juga mandek juga Atau bagaimana Ada yang dilakukan Gak selama Masa pandemi ini Gimana Mbak Ya oke Untuk yang pertanyaan Pertama itu Kalau kondisi Aceh Singkil Saat ini Ya untuk Tempat wisata Dari awal itu Covid Mulai Kita semua Akses wisata kita Kita tutup Nah jadi pada saat New normal kemarin Kita sudah mulai Sosialisasi dulu Pastinya kita tetap Menerapkan CHSE ya Pak Iya betul Nah kita menerapkan CHSE Tetap Prokes Dimana-mana Dari awal kita tetap Sosialisasi Dari awal kita tetap Sosialisasi Gimana Gimana Lagi Banyak Apa penting Pelan-pelan Tersatu Pelan-pelan Kita buka Kita buka Jadi Mbak Sudah 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 Ini ada feedback Ini ada feedback Begema lagi Mas yang Begema lagi Dinas Farisata Dinas Farisata Itu pakai speaker gak Itu pakai speaker gak Disana Speaker luar Disana Speaker luar Enggak Kok bisa feedback ya deh Kok bisa feedback ya deh Didekat situ ada yang online Didekat situ ada yang online Buka Api Buka Api Gak ada Mas sudah kita kondisikan Masih mengema ya Masih mengema Masih mengema Saya out dulu ya Saya Saya out dulu ya Saya Atau mas yang di Dinas Farisata Bisa keluar dulu Nanti saya Nanti saya invite Nanti saya invite lagi Nanti saya invite lagi Coba cek Ya Berarti saya Kalau udah Normal kembali Saya hubungi lagi ya Mas Oh ya siap-siap Atau di tes dulu Atau di tes dulu Disana live dulu Disana live dulu Nanti Apakah masih mengema Apakah masih mengema Atau tidak Ya Oke Nanti keluar dulu Nanti keluar dulu Oke Bisa dilanjut Oke Nah Pokoknya kita tetap Sosialisasikan Betapa pentingnya Prokes itu Dengan tetap Pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Nah itu paling penting Semisal nih pak Kalau misalnya dulu Kita buka untuk Misalnya ke pulau banyak nih Ke pulau panjangnya Kalau ke pulau panjang Hari ini kita terima Misalnya 500 orang pengunjung It's okay Silahkan masuk Tapi untuk sekarang Kita batasi dari 500 Itu pun gak sampai setengah Paling 150 Seperti itu Kalau wisata lokal kan Tetap Perwisata ya pak ya Kalau wisata yang Mungkin Sudah Sudah lama sekali Tidak masuk ke Aceh Singkil Oh Nah Kalau kami dari Duta wisata Jujur saja Saya Duta wisata Aceh Singkil Tahun 2019 pak Untuk yang 2020 Kita belum Pertahan 2021 Seperti itu Jadi masih Continue ya Gitu pak Selama ini berarti Tetap Berpromosi dong Lewat sosial media Lewat Karena Untuk sosialisasi itu Tidak memungkinkan Jadi kita tetap Up ke sosial media Semisal Saya ya pak Saya itu kan Anggota dari Genpi Ajik Singkil Nah Dari Genpi itu Kita kan ada Misalnya teman yang ini Dia pergi Jalan-jalan kemana Kita tetap Minta foto dong Nanti kita post Dari akun Genpi Akun kita sebagai Ini ya Duta pariwisata Ini lumayan Banyak pengaruhnya Kita Agent Agentnya Mitra Pariwisata juga Kita bantu Untuk promosi Nah Sebenarnya Jadi kita tetap Bantu promosi Meskipun Kita yang Bukan kita yang pergi Tapi kita tetap Promosi Minta foto Dan video Dari teman-teman Yang memang lagi Berwisata Oke Oke Nah Oke Mungkin Leni Ada yang ditanya-tanya Silahkan Leni Kalau di Aceh Singkil Berarti Destinasi wisata Yang Juaranya Yang apa mbak Yang biasanya Paling banyak Dikunjungi Yang paling banyak Dikunjungi Pastinya Pulau banyak mbak Pernah gak ke pulau banyak mbak Belum Ditunggu undangannya Loh Boleh Kita usahkan Kadis ya mbak Amin Kita invite dulu Kalau gitu Biar mbaknya Mendengar langsung Masukan dari duta Masih bergema itu Coba Om hero Dicek-cek itu Masih bergema Iya Oke Saya coba Ini lagi Kalau Tadi Kembali ke Sulam Kasap lah ya Kasap-sulam Emas Kasap-sulam Emas ini Punya Apa ya Menandakan status Sosial Tidak ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau menandakan Status sosial Tidak pak Cuman karena ini dari Kalau untuk Desa Kuala Baru Itu Sejarahnya Seperti itu Yang jelas Anak gadis yang mau menikah Harus selesai Satu kasap-sulam Mau itu baju adat Mau itu pelaminan Itu Tidak ada menandakan Status sosial Karena kalau Dalam adat pernikahan pun Kita Dari kalangan biasa Dari kalangan sederhana Maupun Yang kaya sekalipun Tetap memakai yang sama Jadi tidak ada Menandakan Sosialnya Berarti kalau Misalnya Diharuskan Tiap wanita Bisa Ini skillnya Turun-menurun Mbak Dari Ibu Kanak Iya betul Mbak Kalau daerah Kuala Baru Itu memang Seperti itu Rata-rata Masyarakatnya Membuat Harus bisa Buat Itu kalau Misalnya kita Berkunjung ke sana Setiap rumah Pasti ada Pasti Setiap rumah Itu bisa Membuat Kasap-sulam Emas Apakah itu Anaknya Ibunya Atau neneknya Pasti ada Berarti memang Skill ini Regenerasinya Masih bagus banget Lah ya Hitungannya Iya betul Mbak Berarti Mbak Dini Pasti bisa Selamat Gak mau Didemo-in Mbak Kalau misalnya Membuat Kurang bisa Terus terang Siap Jadi gini Memang tadi Kalau Misalkan Masyarakat Ya kota-kota besar Jakarta Surabaya Dan lain-lain Yang jauh Dari Di luar Dari Aceh Singkil Ini sudah banyak Bisa dibeli online Atau apa Bisa ya Sudah Sudah bisa dibeli online Offline Juga bisa pak Dan ini Usaha pasarnya Kita juga sampai Ke Jakarta Juga ada Karena Banyak yang Orang Singkil Bemi-sili Di Jakarta Juga Jadi Mereka juga Bantu promosi Mereka ada yang Memang aslinya Dari Kuala Baru Itu sendiri Jadi mereka kan Bangga dong Kalau misalnya Mau jual produk Buatan Memang dari kampung Sendiri Seperti itu Oh gitu Oke berarti Buat Rekan-rekan Sobat Api Di seluruh Indonesia Nah kalau Yang suka Dengan Pernik-pernik Baru nih Yang dari Aceh Singkil Bisa tuh Banyak di online Katanya Bisa dibeli Di online Ataupun Titip Tetangga Yang orang Aceh Singkil Gitu Justif ya pak Justif Bisa justif Open justif tuh Kalau harga Gimana Harga gimana Mbak Nah kalau Harga ini Bervariasi Mbak Itu misalnya Mbak mau nanya apa nih Harga yang mana Boleh saya kasih Harga yang murah Mbak Terjangkau Kira-kira apa ya Aduh Mbak jangan lupa Diskon ya Kalau api Boleh Boleh Ini dia Kalau baju adanya Wow Banyak Nah itu Mbak ini lagi Di tempat Tokonya ya Iya Saya lagi Dari Dekranas Da Aceh Singkil Oh Pantus Pantus Bagus Iya Ayam Mbak Mana yang bagus Nah Ipotat tisu Nah Kalau di Dekranas Dijual Rp175.000 Oh Itu Mbak Tisu Aduh Aduh Sinyalnya Jadi hilang Mbak Ini kotak tisu Mbak Nah ini ada Gak bisa denger ya Mas Iya Suaranya Keputuskannya Jangan begat Kalau pindah Sinyalnya hilang Kayaknya Mbaknya Iya Oke Mungkin barangnya aja Yang dipindahin Ke Mbaknya Nanti kita kirim Buat api Kasap sulam Emasnya Itu Sinaga Ini Ini sinaga ya Alhamdulillah Kalau gitu Rezeki enak soleh Ya Bun Saya lagi Minta tolong Sama itu Teman-teman Di sebelah Untuk bawain Oke Oh iya Nggak apa Oke Ya Memang Kalau Saya Udah Apa Gak pernah ke Aceh Kalau saya Oh belum pernah Kami tunggu ya Pak Kedatangannya Iya Destinasi Justru Di Indonesia Justru Aceh Yang belum Saya sampai Nih Itu Aduh Ya Nanti ke Aceh Singgila ya Iya Nanti Kita ke Aceh Singgila ya Oke Ini emang Kalau Pasti Tadi kan Sudah dijelaskan Ceritanya Mengenai Kasap sulam Aceh ini Gitu kan Nah Disini Ada nggak ya Pembuat Pertamanya Ataupun Semacam Kayak Kelompok Pertama Yang memang Mempopulerkan Atau Membuat Kasap Sulam Emas ini Ada nggak Ceritanya Oke Oke Kalau untuk Kelompok Pertama Yang Buat Itu Seperti Yang Dicerita Awal Awalnya Si Ini Para remaja-remaja putri Pada jaman dahulu Jadi Sampai Sampai Akhirnya Sekarang Itu di setiap rumah Jadi setiap Masyarakat dari Kuala Baru Itu mereka Bisa semua Untuk membuat itu Kalau untuk Kelompok kerja yang Membuat Mereka bukan dalam Ada beberapa Untuk kelompok kerja Cuman lebih banyak Yang mereka Produksi sendiri Gitu Tanpa Ada kerja Karena mereka Ibunya bisa buat Anaknya bisa buat Terus neneknya juga Bisa buat Nah itu kan udah Kayak jadi kelompok Internal gitu ya Alatnya Sederhana dong Mbak Kayak cuma Jarum Benang emas Yang biasa gitu ya Atau ada yang Kalau alatnya Untuk membuatnya Tetap seperti biasa Gimana mau menyulam Biasa Cuman Kalau untuk alat ini Dia ada kayak Kayu Jadi nanti Alatnya itu Bisa disetel Untuk mau buat Yang kayak yang besar-besar Gini kan Itu ada kayak Kayu penyangga Jadi itu nanti Bisa direnggangkan Bisa juga Dilonggarkan Gitu Mbak Kayak tenun gitu ya Mbak Kayunya Apa sih namanya itu Kurang tahu juga Terus kenapa Paduannya Sama Mutiara Mbak Awalnya Awalnya itu lah Mereka Pertama kan Datangnya Manik-manik Dulu Jadi oh Manik-manik Sama benang Emas Benang Gim Tadi Oh bagus Terus datang Mutiara Datang Bentuk-bentuk Dari payet-payet Itu pun ada juga Yang dibuat Untuk Kesini Jadi makin Banyak Ragamnya Jadi mereka Tetap makin Coba dulu Coba Bagus gak ya Kira-kira Oh ternyata bagus Jadi mereka tetap Kombinasi Sama yang Model-model Manik-manik Yang lain Termasuk juga Payet-payju